Intro Halo Tribuners, Wisata Lampung kali ini sedang mampir ke minuman viral yakni es coklat tiada dua. Es coklat tiada dua ini merupakan kedai minuman es coklat segar yang lokasinya ada di Jalan Walter Monginsi di nomor 43 Gotong Royong, Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Terima kasih telah menonton! Es coklat tiada dua merupakan minuman manis yang sempat viral loh di Bandung. Minuman ini selalu mendapat antrian ramai di tempat asalnya, sehingga membuat es coklat tiada dua ini membelah diri dengan membuka cabang keluar daerah. Jadi es coklat tiada dua ini memilih Lampung sebagai lokasi cabang luar kota yang pertama loh. Intro Diketahui es coklat tiada dua ini juga masih satu keluarga loh dengan kuliner Bakso Sultan. Es coklat tiada dua ini menyajikan minumannya secara borongan di dalam panci yang besar. Cairan coklat kental seluruhnya dituangkan ke dalam panci yang berisikan limpahan es batu. Di dalam panci tersebut es coklat mulai diracik. Barulah es coklat dituangkan pada gelas stainless untuk disajikan. Terima kasih telah menonton! Cara penyajian tersebut sekilas mirip dengan penyajian es semangka khas India yang sangat populer itu. Setelah dicicipi, barulah tribuners nantinya akan tahu mengapa es coklat ini mendapat tempat di lidah masyarakat. Es coklat ini digemari karena harganya murah dan rasa coklatnya segar ternyata. Terima kasih telah menonton! Rasa manis yang dikeluarkan dari coklat ini premium loh. Tidak terlalu manis serta meninggalkan rasa khas yang autentik dari bumbu coklat yang digunakan. Minuman tersebut disajikan dingin menggunakan es batu bersama topping lucu dan roti empuk. Topping yang tersedia adalah kukumelo dan roti kasur. Topping kukumelo biasanya ditaburkan di atas es coklat, tetapi bisa juga hanya dijadikan camilan pendamping. Sementara roti kasur dicelupkan langsung ke dalam coklat dingin tersebut. Rasanya menjadi semakin ramai dan asyik loh saat dinikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Es coklat cocok menjadi pelepas dahaga sesudah menyantap makanan Harga segelas es coklat tanpa topping sebesar 9.000 rupiah hingga 10.000 rupiah. Sementara bila menggunakan topping kukumelo maupun roti kasur hanya menambah 4.000 rupiah. Jam operasional es coklat TD2 ini buka setiap hari mulai dari pukul 10 pagi sampai 10 malam. Terima kasih telah menonton! Menuju ke sana, rutinnya sangat mudah loh karena letaknya berada di pinggir jalan raya tepat pada halaman parkir outlet Pak Susultan Lampung. Bila ditempuh dari Tugu Adipura, jaraknya hanya sekitar 1 km. Dari Tugu Adipura bisa pergi ke luar bundaran menuju jalan Jendral Ahmad Yani. Kemudian sejauh 650 meter belok kiri ke jalan Walter Mongin Sidi. Setelah 350 meter akan langsung sampai di es coklat tiada 2. Terima kasih telah menonton! Kemudian rute dari mana lagi ya? Oh iya, dari Bumiwaras. Bila dari Bumiwaras pergi ke arah barat laut melalui jalan Yosudarso. Setelah 1,9 km belok kiri ke jalan Gatot Subroto. Kemudian setelah 3 km belok kiri lagi ke Wairarem. Setelah 400 meter lanjut menuju arah kanan ke jalan Kiai Haji Ahmad Dalan. Kemudian belok kiri ke jalan Dr. Susilo. Lalu berjalan sejauh 1 km. Belok kiri ke jalan Diponegoro. Lalu belok kanan ke jalan Rasuna Said. Ikuti jalan deh lalu ke kanan di jalan Walter Mongin Sidi. Maka akan segera sampai di tempat tujuan. Terima kasih telah menonton! Kemudian bila Tribuners berasal dari Tugudurian. Ambil arah utara di jalan H Agus Salim sejauh 2,2 km. Kemudian belok kanan menuju jalan Jut Nyadin. Ikuti jalan utama sekira 1,5 km. Lalu belok kiri ke jalan Radin Saleh. Lalu sejauh 620 meter akan segera sampai deh di Es Coklat Yadadu. Terima kasih telah menonton! Baiklah Tribuners, inilah wisata Lampung di es coklat tiada dua.